Kemarin ada kawan memberi tantangan buat sensor untuk pabrik yang harga murah tapi mendekati standar industri yang harga alat-alat standar industri itu gak ada yang murah paling minimal itu jutaan bahkan kalau untuk standar yang punya nilai sensitivitas tinggi itu seratusan juta oke tantangan ini saya buat secara prototipe dengan komponen harga murah bahkan KW tapi hasil outputnya mendekati atau hampir standar industri tapi bisa dipakai outputnya sebagai hasil yang bisa dimasukkan di project oke berikut disini kasusnya adalah detektor H2S gas H2S yang silent killer detektor CO detektor CO karbon dioksida gas LPG dan hasap berikut rangkaian prototipenya ini dia LPG karbon dioksida asap H2S dengan menggunakan dua sensor ini sensor MQ2 dan sensor MQ136 disini ada yang deteksi itu ada empat tapi sensornya dua memang kalau MQ bisa mendeteksi banyak banyak sensing tapi ini setelah dibongkar saya pernah lihat di youtube ini dibongkar rupanya dia cuma mempunyai satu sensing yaitu coil sebagai pemanas satu lagi sensingnya jadi dia cuma punya satu sensing jadi kemungkinan kalau dia mendeteksi bisa berimbas ke ini kan MQ2 ini saya buat dia mendetektor LPG karbon dioksida dan asap jadi seumpamanya LPG terdeteksi pasti ada imbas ke karbon dioksida asap untuk lebih maksimalnya kita dibuat itu seharusnya itu kalau MQ2 kan itu menurut saya lebih 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 sensitif ke asap lebih sensitif ke asap makanya seharusnya itu dibuat satu sensing satu sensor ini sebabnya kita buat jadi asap baru kita ambil lagi MQ7 sebagai LPG karbon dioksida kita buat lagi MQ berapa nah sebenarnya ini juga MQ136 dia sebenarnya H2S kurang sensitif tapi karena harga di pasaran sensor H2S apalagi di Indonesia gak ada atau jarang ditemukan cuma ini yang banyak di pasaran ini dia tampilannya MQ136 lebih lebih besar daripada ini ini harganya saya beli itu Rp200 ini lebih murah lagi saya beli ini Rp17.000 atau Rp15.000 lebih murah meriah lagi ini Rp16.000 yang KW lah saya bilang ini harganya Rp200.000 bahkan ada yang jual seratusan Rp100.000 tapi kalau harga standarnya ini saya pernah lihat yang sensitifnya lebih bagus itu harganya Rp400.000 gitu lah karena ini murah muriah harga Rp100.000 atau Rp200.000 untuk membuat pendeteksian gas silent killer atau gas yang membunuh tanpa jejak tanpa diketahui secara kasat mata misalnya H2S ini oke ini kodenya saya buat kode ini MQ2 dan MQ36 ini semua dikalibrasi sesuai dengan datasheet datasheet dari MQ2 dan MQ136 MQ3 jadi kalau kita upload dulu upload ke sistem ini upload proses upload dulu sebentar oke 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 ini tampilannya ini kom 5 berubah komnya ini tampilan serial monitornya ini dia mengkalibrasi untuk menyesuaikan udara di sekitar dengan sensor jadi dia membuat mengkalibrasi ini dia mengkalibrasi MQ2 dulu di monitor juga dibuat di LCD 16x2 ini 16x2 saya buat pakai I2C ini I2C dia mengkalibrasi dulu MQ2 sama MQ136 disini ada status disini juga ada status dengan hasil ini kalibrasinya dia 8,30 kOhm oke kalibrasi selesai ini proses ditunggu ya nah ini dia kenapa H2S1 karena ini kurang panas H2S nya kurang panas jadi harus dipanasin dulu sebentar baru dikalibrasi lagi ya maklum lah karena itu sensor KW nilai sensitivitasnya agak berkurang tapi untuk outputnya masih bisa disamakan dengan sensor yang standar industri oke disini nanti saya bagikan di link deskripsi ini LCD apa codingnya ini lumayan ruwet seperti ini ini LPG curve ini settingan dari kalibrasi untuk menyesuaikan standar pengukuran industri ini semua panjang ini nah ini dia pokoknya ribet lah ini logikanya oke disini jadi seumpamanya saya meng trigger LPG dengan gas ini karena 3 sensing saya satukan jadi 1 MQ2 jadi trigger akan berdampak ketiga pengukuran contohnya ini saya ini ya saya trigger dan badger akan bunyi perlu diketahui perlu diketahui untuk kadar CO sama kadar LPG yang berbahaya itu antara 500 sampai 1000 ppm itu itu mengakibatkan seperti yang saya searching di internet itu mengakibatkan ini dia kematian kematian mengakibatkan kematian 1000 ppm bahkan tidak sadar di pertama tidak sadar diri baru menjawab kematian ini dia sebentar ini saya ambil dari kompas siana nah ini nah ini gas LPG tidak beracun tapi jika terhirup dari 1000 ppm atau 0,1 100% nya itu sama dengan 1 juta ppm akan menyebabkan gantuk mimpi kemudian meninggal ngeri kali memang silent killer ini nah jika terdeteksi 500 ppm budget akan hidup jadi kegunaan ini nanti saya jelaskan so lihat ini kita buat kita trigger sampai 500 ppm sampai 500 ppm ini sudah habis yaudah yaudah sampai berapa ppm yaudah 6 51 ribu gitu nah disini monitor juga menampilkan jadi sebelum mencapai 1000 ppm ada indikator peringatan jangan kesana gitu lah atau bisa disetting untuk lebih bagusnya 200 ppm gitu begitu juga dengan karbon dioksida banyak juga banyak juga korban meninggal karena karbon dioksida yang mengendap seperti ada kasus pernah saya dengar ada di berita juga itu pernah menyalakan motor di rumah tapi dalam kondisi pintu tertutup tapi jendela agak terbuka tapi gak terbuka sekali jadi dinyalakan dipanasin apa motor itu dipanasin motor kira-kira ada sampai 2 jam menurut saksinya dibilangnya meninggal tiba-tiba disitu jadi pas dicek di otopsi rupanya meninggal karena karbon dioksida dari asap motor ada juga yang meninggal karena pembusukan dari kentang jadi rumah ini pernah ditinggal ini kisah nyata rumah ini pernah ditinggal tapi ada kentang yang gak dibuang kira-kira sebulan sebulan ditinggal rupanya pas orang itu masuk disitu ada meninggal sampai satu keluarga ada tinggal satu yang tersisa itu anaknya bapaknya neneknya istrinya meninggal karena gas silent killer ini memang sangat krusial sangat krusial sekali terutama di H2S H2S ini sedikit konsentrasi BPM bisa langsung mematikan korban ini sesuai dengan faktanya penelitian saya ambil data penelitian ini gas karbon dioksida itu konsentrasi 35 ppm itu menyebabkan pengaruh pada kesehatan musya itu pusing jika pusing jika terpapar lebih besar dari lebih besar maksudnya di atas dari 6 jam kalau 100 ppm itu gas karbon dioksidanya itu pusing sampai terpapar jika 1600 ppm pusing dalam 40 menit tidak sadar diri 2 jam nah ini lebih parah ini kalau kita masuk di ruangan itu kadar konsentrasi dari karbon dioksidanya sudah segini kematian dalam 3 menit 3 menit sudah mematikan lebih bahaya daripada bisa ular makanya di pas di berita itu kematian satu keluarga secara singkat ya ini gara-gara ini karbon dioksidanya tiba-tiba segini aja pas masuk rumah ya mati memang gak terdeteksi maksudnya kalau secara pancah indera manusia gak terlalu terhirup gak terlalu terasa tercium gitu lah tapi tiba-tiba aja mati aja gitu memang bahaya kali kursial ini ini tantangan ini memang saya tertarik jadi buat detektor gas-gas yang silent killer itu secara murah dan bisa di ini dan bisa dirangkai sendiri gitu loh sama masyarakat awam pun bisa sebenarnya ini banyak digunakan juga untuk keperluan oh ini 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 juga ini saya nampakkan dulu data penyelitian dari gas H2S ini biasanya di di pabrik ini tapi gak menutup kemungkinan di di lokasi masyarakat umum banyak juga seperti penggalian penggalian sumur itu kalau kita gali sumur itu gas H2S ada konsentrasinya makanya banyak orang yang penggali sumur atau dia membersihkan sumur tiba-tiba gak sadarkan diri orang gak tahu kenapa bisa mat dia bukan mati tenggelam di dasar sumur itu bukan karena gas H2S ini yang membuat dia pingsan atau membuat dia meninggal ini kadarnya kadarnya ini untuk 10 ppm itu membuat permukaan iritasi mata nah ini dia sampai 1000 sampai 2000 ppm ketidaksadaran seketika dan kematian dapat terjadi meskipun korban segera dibawa ke udara terbuka nah ini dia yang lebih bahaya H2S dia H2S ini menurut kasus kalau udah 1000 ppm sampai 2000 ppm dia gak tercium gak gak tahu kita aromanya tiba-tiba langsung seketika gak sadarkan diri mati meninggal nah ini lebih parah H2S makanya harga H2S ini lumayan biarpun dia KW harganya 100 ribuan ini saya dapat karena lebih mahal 200 ribuan saya beli harusnya dapat 100 ribuan ini dia bahayanya ini memang sepele kayak gini sepele untuk rumah tangga pun pembusukan dari bahan-bahan masakan yang gak ada sirkulasi udara kita menyalakan atau memanasi mesin mobil atau motor di rumah apalagi untuk anak-anak cepat sangat rentan kesehatannya sangat kecil untuk bisa bertahan untuk seperti gas silent killer ini apalagi kita yang dewasa ini contoh ini pengaplikasian secara sederhana ditampilin di LCD dan ditampilin ke monitor disini saya udah buat banyak buat banyak fungsi sebagai contoh ini saya udah buat file lengkap dari referensinya referensi ada disini ini saya kasih nanti sedang gratis ini referensinya referensinya banyak ini saya buat kalibrasinya 2019 kayak mana kalibrasinya lebih bagusnya ini saya menggunakan kalibrasi yang acuannya tahun 2015 saya buat referensinya tapi belum saya upgrade ini nanti saya upgrade mungkin lebih bagus belum sempat aja ini data sheetnya data sheet MQ2 nanti dibaca ini ini dia ini penelitian teradah hulunya ini saya saya buat banyak versi kegunaan ini untuk industri sih lebih dominannya saya buat tapi ada juga yang inilah untuk pemakaian masyarakat ini bisa di upgrade satu sensor itu untuk CO satu sensor untuk LPG untuk LPG di rumah itu bahaya juga kan bisa menemukan ledakan kalau LPG ini bahaya juga ini ini untuk pabrik pabrik industri ini saya ini talky voice ini pendeteksian kan ini kalau pabrik itu sangat banyak itu gas silent killernya jadi untuk mendeteksinya kita harus jarak jauh jadi kalau di pabrik di Indonesia itu lebih dominannya para pekerja di luar itu pakai handy talky HT jadi ini saya buat kan probe apanya pendeteksiannya itu pakai frekuensi HT radio radionya HT jadi sempatnya terdeteksi 30 ppm jadi untuk mengetahuinya di lapangan kita tinggal setting HT frekuensi dan otomatis HT mengatakan berapa ppm di sana berapa ppm di sana tinggal kita setting frekuensi mana yang mau dituju untuk plane A itu frekuensinya segini jadi otomatis sistem disini sistem Arduino ini mengatakan secara otomatis berapa dia kadar ppm amannya berapa ini pakai handy talky otomatis ini kode-kode hexadecimal dari handy talky sempat ini case saya buat logikanya apa ini program logikanya switch case tereteksi 10 ppm dia ngambil 7 tereteksi 7 ppm di plane A jadi dia ngambil disini disini apalagi disini 10 jadi ini programnya ribet kalibrasinya ini masih saya ambil dari referensi ada orang luar negeri kalibrasi 2015 dia buat ini indikator apanya penampilannya pakai handy 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 talky ini lebih canggih sebenarnya sih jadi kita tinggal set frekuensi langsung rangkat ini melaporkan kondisinya berapa disana ini saya buat juga ini yang bersih multi ini menggunakan Lora Lora ini memberikan transfer data itu sampai 100 km kalau yang saya lihat di di forum 100 sampai 200 km jadi ini untuk yang punya pabrik atau yang punya pabrik luas dan plane plane jaraknya jauh jadi ini cocok untuk yang jarak jauh yang sampai puluhan km tapi ini jangkauannya 100 sampai 200 km pakai Lora ini sudah saya buat jadi ini ini sudah saya buat banyak sensor ini dari MQ MQ2 MQ6 MQ131 ini sensor ini lagi ini untuk banyak sensor yang saya buat untuk keperluan di pabrik pengeteksi pressure tekanan MQ18 karena setiap satu sensing saya buat satu sensor jadi tidak tumpang tindih dia macam ini tumpang tindih satu sensor tiga tiga apa tiga ini tiga sensing yang harus di di deteksinya jadi tumpang tinggi ini semua satu sensor nah ini untuk pabrikan ini dia ini mendeteksi gas ini mendeteksi gas CL2 O3 CO2 CO NH4 oh banyak lainnya ini gas yang silent killer semua ini sudah dimasukkan disini ini perhitungan kalibrasinya sesuai dengan standar industri untuk menyerupai apa mendekati standar industri jadi sempaknya bisa dibandingkan alat yang sudah standar industri dengan alat murah ini bedanya sedikit jadi ini ada kalibrasinya ini kalibrasinya sesuai dengan standar mendekati standar industri dengan harga yang sangat murah perbandingannya 10 banding 100 gitu lah 1 banding 10 lah gitu lah dari harga bahkan lebih murah lagi nah ini saya buat ada logika sleep time sleep time ini sempamanya kan kita ditaruh sensor itu disana gak 24 jam hidup tidak waktu jam-jam tertentu aja jadi umur sensor lebih panjang umur sistem lebih panjang ini ada logikanya sleep time ini logika logikanya lah semua ini logika programmingnya nq2 apa ini semua gas alien killer untuk pabrik ini dikirim pakai Lora pakai protokol itu Lora dan dilihat secara aplikasi di handphone dan menggunakan ini web server kalau kita masukin alamat IP nya 192 gitu-gitu nanti tampilan datanya ada disitu jadi kita bisa lihat indikatornya di handphone dan di komputer dan bisa ditahik datanya juga secara real time nah ini deh semua gas-gas ini lebih canggihnya lagi jadi multi sensing ini gas-gas silent killer semua ini gas ini semua ada lagi yang saya buat banyak sensing sampai 40 sensor dengan sensor-sensor yang murah gitu tapi untuk keperluan pabrik ini tergantung kebutuhan oke ini sedikit menggunakan ini semua harga-harga murah ini Arbino KW harganya itu saya pernah beli saya ingat saya beli itu Rp30.000 nah ini semua KW tapi pendeteksiannya mendekati standar industri ini Rp17.000 ini Rp30.000 ini dibilanglah Rp100.000 tidak sampai Rp200.000 sudah bisa mendeteksi gas silent killer gas LPG di rumah gas karbon dioksida yang silent killer nah ini sangat berguna untuk banyak kalangan di pabrik sama di masyarakat oke disini saya akan bagi gratis bagi siapa yang memerlukannya ini gas pendeteksiannya semua di masyarakat di masyarakat